Untuk ceker candu ini ada ceker mercon, ayam suwir kemangi, pental merapi, cumi, sama paket mix jumbo yang lagi menu baru toh. Ini ceri khas ceker candu, nasi daun jeruknya, waktu itu paling banyak tembus 150 per hari. Hai halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senang mengikuti kulineran saya di Merauke. Oke, guys jadi sore hari ini saya lagi ada di jalan gereja, nih saya mau nyobain ceker candu yang lagi viral di kota Merauke. Kalau kalian dari arah jalan Raya Mandala, nah kalian ketemu Mijebeu, sebelah kiri. Dulu saya pernah nge-review ya di situ dan kalian tuh lurus aja, nanti di sebelah kanan ada gerobak yang tulisannya ceker candu. Ini tuh kayak perumahan rumah sewa gitu loh guys, ini tuh sudah beberapa kali nge-DM saya untuk datengin jualannya. Nah, padahal yang denger-dengar nih guys, ini satu jam aja udah tutup. Karena ludes, yuk gak usah pake lama kita langsung cek par cek, gas! Ceker candu. Halo kakak Lely, selamat datang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah kak, sehat kak. Sehat, alhamdulillah. Ya ampun. Kedatang ke Lely, om. Sedangkan kak, senang banget tau. Kamu tuh udah berapa kali nge-DM, aku suruh datengin kesini? Lima kali. Iya, lebih enggak apa? Iya. Kok sampe segitunya, pengen aku datengin, padahal aku denger-denger satu jam aja udah habis ini ceker candu. Kan, maksudnya biar di sewarga masyarakat Merauke kan, biar lebih apa, lebih tau kan, lebih tau ceker candu tuh, apa, lapak ceker tuh tetep masih ada gitu loh, baru buka gitu, pertama di Merauke gitu kan, kan belum ada lapak yang lain gitu tau, jadi kayak, pengen bener kali ini dateng gitu, biar mereka semua pada tau gitu loh. Makasih kakak udah datengin, ya ga boleh, ya Allah, duduk dulu kak. Baru kali ini, 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 ini senengnya kayak gini, bukan acting, malah lebih kayak syak langsung, tiba-tiba mobil dateng di depan kayak, siapa kira-kira? Akhirnya posting status tutup dulu sementara, sampe posting status tutup sementara. Akhirnya kakak dateng yaudah tutup dulu sementara gitu. Namanya dulu, kakak. Halo, nama saya Armelisa Usman, bukanya ini lapak dari bulan sekitar, oktober, kalau nggak November. Baru-baru, tau? Ini teman-teman mau tau ceker candu ini ada apa aja? Untuk ceker candu ini ada ceker mercon, ayam suwir kemangi, pentol merapi, cumi, sama paket mix jumbo yang lagi menu baru, tau? Harganya mulai dari Rp25.000 untuk ceker mercon dan ayam suwir, kalau untuk paket mix biasa Rp30.000 isinya 3 menu sama nasi daun jeruk, kalau untuk paket mix jumbo nya Rp35.000 isinya 4 menu sama nasi daun jeruk. Buka dari hari Senin Selasa, Rabunya libur, Kamis Jumat, Sabtu libur, Minggu buka. Karena ini kan semua dikendalikan sendiri, mulai dari masak, bahan mentahnya semua, dan setelah yang di pembeli. Jadi kan ada jeda waktu per minggu, per minggu tuh 2 hari sekali untuk libur. Untuk 3 minggu ini, akhir-akhir ini, sekali buka itu sejam aja udah habis, tapi ini baru hari pertama mau buka sampai jam 5, tapi ternyata setaknya udah habis juga. Ini bukannya mulai dari jam 12, jam makan siang, kadang jam 1 udah habis, sampai pembeli kadang udah kebagian. Ini kita mau bikin apa? Paket mix jumbo, satu porsi. Harganya berapa? Harganya Rp35.000 per posi. Sudah dapat 4 menu tau, Kak, sama nasi daun jeruk. 4 menu itu mulai dari ayam suwir kemangi, ceker mercon, pentol merapi, sama cumi. Dulu gimana sih ceritanya punya ide jualan kayak gini? Berawal lihat dari TikTok sih, dari TikToknya luar kota kan, ada ayam suwir kemangi kok estetik kira-kira kalau jualan kayak gitu tau. Akhirnya coba-coba, kalau dulu kan mulai pengantaran, belum buka lapang, Kak, jadi coba-coba, tapi ih, peminatnya kok banyak. Dan disini juga kan belum ada yang jual ganasi daun jeruk, akhirnya tes-tes dulu siapa tau ada peminat. Dan alhamdulillah ternyata peminatnya banyak juga. Resepnya belajar dari Youtube. Berapa lama belajar resepnya? Berapa lama ya, itu kira-kira 5 bulanan sih baru dapet resep yang pas gitu tau, yang semakin lama semakin meresap bumbunya gitu. Tapi itu sambil jualan? Iya, sambil jualan, sambil kan dikasih masukan sama pembeli tau, kurang apa, kurang apa. Jadi sambil memperbaiki ya? Iya, sambil memperbaiki. Usianya berapa sih, Kak, kayaknya kelihatan masih muda? Kalau sekarang usianya pas 20 tahun, Kak. Kalau ini porsi apa ini? Ini paket mix biasa. Harganya? Harganya Rp30.000. Ini kita mau bikin apa yang ini? Sekarang cekernya mercon tanpa nasi, Kak. Harganya berapa? Per porsi Rp25.000, bisa pakai nasi atau tidak, Kak? Kalau pakai nasi? Sama, Rp25.000. Oh gitu, jadi cekernya nanti yang dibanyakin ya? Iya, jumlah cekernya yang dibanyakin, Kak. Itu nasinya dikasih apa? Nasi bumbu daun jeruk, Kakak. Jadi jadi kasih cekernya tanduk, nasi daun jeruknya, Kakak. Kakak, udah habis, Kakak. Oh, habis ya? Iya. Besok lagi ya, Kak. Tia-tia. Tia-tia. Kehabisan. Udah berapa orang yang kesini kehabisan ya? Iya bener, kasihan lho. Baru udah berusaha masak banyak, Kak. Hari ini berapa kilo masaknya? Biasa hari biasa yang sejam udah habis itu cuma 5 kilo. Ini coba untuk cekernya aja 20 kilo. Kalau nasinya berapa kilo? Kalau nasinya nggak terlalu banyak, sekitar 8-9 kilo, Kakak. Waktu awal-awal jualan masih ingat ya laku berapa? Ya Allah, masih ingat banget itu Januari kemarin kan jaringan sempat hilang. Itu jualan sampai jam 5 sore itu kadang laku 2-4 aja. Terus akhirnya gara-gara jaringan hilang, kita coba di lampu 1 kan jualan di lampu 1. Itu lakunya sekitaran berapa ya? 8. Itu pun yang larisin keluarga sendiri karena nggak tega katanya. Terus mulai jaringan ada, itu mulai-mulai sedikit naik, Kakak. Sekarang sudah Alhamdulillah sekali. Aku pernah ngitung, pernah waktu itu paling banyak tembus 150 per hari. Kalau untuk hari-hari biasa kayak gini, yang sejam itu sekitaran, berapa ya? Sekitaran 30-40an. Ini tuh bisa di order via WA atau IG? Untuk sementara, kebanyakan order sebenarnya via online. Cuma hanya saja karena sayangnya lagi melayani pembeli, akhirnya nggak sempat pegang HP kan. Jadinya kalau mau langsung datang ke lapak aja. Kadang telat sih untuk posting habisnya. Jadinya beberapa datang mungkin belum sempat lihat HP untuk postingan. Padahal orderan di online tuh lebih membludak. Cuma hanya saja kan lagi layani pembeli, Kakak. Jadinya slow respon banget gitu karena nggak bisa pegang HP. Instagramnya ada, ada namanya Cekercandu. Suka dukanya untuk jualan, kalau lagi sepi nggak boleh menyerah, tetap buka aja. Rezeki kan kita nggak ada yang tahu siapa tahu ke depannya lebih banyak lagi kan. Lebih apa, susah-susah dahululah bersenang-senang kemudian. Seperti itu. Karena kemarin ngerasanya kayak gitu pas jaringan hilang. Pembeli lama pasti tahu kemarin perjuangan buka lapak Cekercandu itu gimana. Mulai dari online pengantaran, jualan ke pantai, akhirnya bisa buka lapak sendiri tuh. Memang dari SMP udah jualan sih, Kak. Tidak pernah malu tuh, selagi halal gitu. Oh, udah punya. Dijalanin aja. Udah punya basic jualan ya? Iya. Oke, ini udah jadi Cekercandunya. Udah jadi. Paket mix jumbo. Harganya berapa ini? Harganya Rp35.000 per porsi. Udah dapat empat menu. Murah banget nih, sepiring. Iya, benar. Mau gak makan bareng? Lainin pembeli dulu. Selamat makan, Kak. Makasih. Silahkan makan dulu ya. Iya, Kak. Silahkan. Oke, kita makan. Oke, guys. Ini makanannya udah jadi. Ini namanya Cekercandu yang varian mix. Spill dulu ini ada pentol mercon. Terus dapat cuminya juga. Dapat mercon. Ini ceker. Ceker mercon, masya Allah. Terus dapat ayam suwir. Nah, di dalamnya ini ada nasi. Nasi, daun, jeruk. Nah, dapat timun juga. Eh, ada seladanya juga loh. Nah, selada. Coba ini dulu deh. Bismillahirrohmanirrohim. Ini bumbunya enak banget. Satu kali empuan aja tuh udah merasuk tuh loh rasanya di bumbunya. Nendang banget. Nah, nggak sabaran kita langsung makan sama nasinya aja ya. Ayam suwirnya banyak loh, guys. Bismillah. Nah, beneran kesan. Ini cocok namanya memang ceker candu. Rempah-rempahnya tuh nggak pelit. Gurih, manis. Nasi-nya pas semuanya. Nasi-nya tuh seger banget ya. Ada aroma daun jeruknya. Namanya juga nasi daun jeruk. Ini satu-satunya yang ada di Merauke. Nasi daun jeruk. Kalau kalian mau nyobain ini ya, kesini. Alamatnya ini ada di Bampel, Ganggereja, Kota Merauke, Papua Selatan. Jangan lupa setiap hari Rabu dan Sabtu itu tutup loh. Sedangkan Senin Selasa, Kamis Jumat, buka dari jam 12 sampai jam 5 sore. Untuk hari Minggu, buka dari jam 12 sampai jam 1 aja. Cumi. Ini seperti baby cumi. Cuminya kecil. Serba mercon. Bentol. Wow. Cekernya ini empuk banget. Untuk memisahkan dari tulangnya, nggak ada perlawanan sama sekali. Nggak bau amis, berasa fresh gitu loh. Cekernya ini rempah-rempahnya banyak banget ya. Bumbunya tuh banyak banget dan nggak pelit. Ini rasanya tuh bukan hanya pedas aja. Tetapi bumbu dari bawang, terus ada kemangi. Itu rasa semua guys, berasa semua. Dari jahe juga tuh berasa. Jadi pedasnya tuh pedas-pedas segar gitu loh. Biasanya tuh kan ada yang mercon cuma rasanya pedas doang. Tapi ini nggak. Ini segala macam bumbu yang ada di dapur kayaknya nggak pelit. Ini porsinya untuk nasinya tuh nggak kebanyakan dan nggak sedikit. Porsinya pas dan untuk yang mix, yang ceker candum mix ini tuh banyak lautnya. Ini endul banget. Endul banget. Untuk tingkat pedasannya, ini masih bisa dinikmati. Dan ini memang bener-bener pencinta pedas pasti suka. Sampai jumpa. 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 Jadi orang yang beli disini tuh nggak cukup cuma satu kursi. Rata-rata tuh beli dua, beli tiga gitu loh. Entah nggak tahu dari rumah tuh mungkin untuk keluarganya juga yang makan. Atau makan sendiri. Ada orang beli disini Terus gak tau jadi balik lagi Beli, nambah gitu loh guys Saking katanya enak Saya belum menangis kan Berarti untuk tingkat kepedesannya itu Masih pedas-pedas Nikmat gitu loh guys Timun Pinter ya dia Tidak bikin Ada air suwir Ada mercon Ada selada Ada timun juga Pinter ya Untuk nge-mix ini menu-menunya Kencol Kencolnya diisi tahu tengahnya Merconnya Banyak kan Bener-bener gak pelit bumbu nih Sini dong Udah selesai Udah Yuk sini Kamu pinter ya Pinter masak ya Awalnya gak bisa masak Ya enak Enak banget ini Ya Allah habis Habis Jadi sebelum ini juga jualan kue gitu ya Iya jualan brownies kukus Jualan pisang gulung Dan gursang dulu kasih namanya Terus jualan brownies Apa Kayak topping yang banyak-banyak banget Ditu dulu kan kira-kira Atau 2019 itu Iya Segala macem kak Semua aku udah coba jual Jadi kurir pun udah pernah Udah pernah juga? Iya jadi kurir kemarin Tahun kemarin Makanya ini kan modalnya buat kelapak gitu Akhirnya sekarang kurir berhenti gitu Karena kemarin badannya gosong Jadinya Iya gak kuat panasnya Apa yang memotivasi kamu Mau berjualan ini itu Sampai jadi kurir pun juga gitu Kalau kan gak punya pegangan apa-apa ya Jadi kayak Yaudah lah coba jualan aja Sampai tau jalannya kan disini ya Jadi ini bukan ini ya Bukan pewaris Tapi Rintis Rintis Makanya itu yang memotivasi ya Iya bener Ini enak banget loh Ejini akak makan ini Iya makan Kan itu Aung jualan ini juga Rujak juga Apa aja ya Mangga, pupaya, jambu air Tuh bisa disyuti tuh Berapa harganya kalau rujak? Rp20.000 Segini Oke Rp20.000 ya Yang disini Bisa makan disini gak? Pembeli kadang makan disini Cuma kayak Kan gak ada tempat Dan mereka kan Maksudnya Cepat-cepet balik kantor Atau gak ke sekolah Akhirnya makan jualan Kalau udah gitu Alakadarnya gitu ya Alakadarnya Maksudnya mau gak mau kan Guys Ini saya mau lanjutin Pelan-pelan makan ya Sama owner Kita jarang jarak nih cerita kayak gini Jarang banget Seneng gak aku udah dateng kayak gini Bukan seneng lagi Maksudnya kayak Dulu kan cuma Alah gak mungkin lah Bisa ketemu kakak Lely Eh tiba-tiba dateng Kayak Kayak mimpi tau Kayak siapa sih yang dateng nih Aku pikir kakak tuh mau datengnya ke cafe-cafe doang Gak kelapa-kelapa kecil kayak kita gitu loh Kedatak-kakaknya pengen Aku udah sampe kilak di pinggir jalan Aku juga datengin gitu Jadi kan Kali-kali sih Aku liat sampe gemeteran loh tadi Gemeter banget kakak Gak ada yang dateng lagi nih Kehabisan nih kayaknya Habis kakak Terus sampe jam 5 Jangan makan Belinya kake banget tadi Besok mulai Oke Guys ini Saya mau lanjut makan pelan-pelan ya Kita akhiri dulu video kali ini Cukup sampe disini dulu Aku doain Kalian yang nonton video ini sampe habis Saya selalu bagai selalu umur panjang Dan ini bener-bener memotivasi banget ya Si The Army ini Kak Army Usahanya tuh Ditekuni Dan akhirnya alhamdulillah Membuahkan hasil gitu ya Dan gak malu-malu gitu Mudah-mudahan video ini Bisa memotivasi Atau membuat kalian terinfirasi Untuk usaha Dan Sampai jumpa di next video Bye Enak sekali kak Baru Sudah beli dua Kembali lagi nambah Kayak Gak percaya gitu Datang Kebetulan ternyata enak sekali Harganya murah kak Baru enak ya Terima kasih Sama-sama Ini peprian Di remah hari